Intro Assalamualaikum Sobat Islam Inilah beliau Bang Awai, sosok Ketua Umum Persaudaraan Kembang dan Wakil Ketua Umum dari LSM TPHDI yang dikenal dengan segudang ilmu hipnosis hingga banyak orang mengatakan bahwa beliau adalah salah satu guru pesulap merah Marcel Radipa Beliau yang sudah seringkali mendamaikan pesulap merah dan usam sudin dengan banyaknya seruan perdamaian agar kedua pihak berseteru tersebut bisa rukun bukan malah mendepankan ego masing-masing dan sok paling benar ungkapnya hingga kemarahan tak tertahankan sebab postingan seruan perdamaian dengan nada yang baik-baik tak dihiraukan terlebih kita sudah masuk hari kemerdekaan kita sekarang ini selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham marah dan kesal tokoh dan guru besar hipnosis Bang Awai yang mengomentari sebab kesabaran tak lagi bisa tertahankan beliau yang sebelumnya lembut, santun, dan humoris untuk menyudahi perseteruan dua tokoh besar yang mengguncang seluruh jagat media sosial tak dihiraukan dan malah menjadi-jadi sekarang beliau yang berharap himbauan kepada yang suka bikin konten tantangan-tantangan yang justru malah menambah kisru menurutnya elu semua yang rata-rata mengaku paranormal padahal belum tentu elu mempunyai legalitas tapi mengatasnamakan praktisi paranormal dan mengatasnamakan spiritual bahwa seharusnya spiritual tidak lagi terprovokasi oleh tayangan-tayangan dan bisa lebih mampu mengontrol dirinya dan tanpa disadari elu-elu pada yang mengaku paranormal dan membuat konten-konten tantangan justru menjadi bagian dari orang-orang merusak dan mencoreg citra baik dari paranormal itu sendiri dan semakin lu buat konten-konten tantangan yang lu pertontonkan seakan-akan lu punya kesaktian maka semakin lucu di mata gua dan di mata rekan-rekan gua yang lain kata Bang Awai dan selama ini gua udah cukup diam dan diam gua ini dianggap mendukung salah satu pihak yang berseteru dan lagi viral saat ini dan gua sampaikan juga buat yang kemarin ke Jakarta dan nyari-nyari kenapa nggak langsung dijadikan kenapa harus nunggu rame dan tayangan-tayangan lu itu akhirnya malah makin menunjukkan kebodohan-kebodohan dimana baca ayat dan menafsirkannya aja salah hingga ini bentuknya udah penistaan agama dan gua nggak terima justru karena tayangan dan hal-hal seperti itulah akhirnya malah menggiring opini seakan-akan semua pengobatan tradisional sama dan buat yang ngerasa punya power di dunia paranormal gua tahu apa yang udah lu kerjain jadi nggak usah lagi lu ngerusuk nggak usah lagi lu bawa nama gua dan nggak usah lagi lu sok paling tahu jangan sampai lu benturan sama gua nanti gua bikin selesai semuanya jadi udah nggak usah ngebacor dan nggak usah lu nyiapin konsep dan nggak usah juga lu pakai sok-sokan nyelidikin gua hentikan tayangan-tayangan yang berisi kebodohan jangan sok paling sakti sok paling bisa sok paling pintar gua tahu semua kartu lu nggak usah nambah-nambah kisru tegas bang awai justru di momen kejadian ini bersatu rapatkan barisan buktikan bahwa kalian punya legalitas jadi buat semua akhiri semua ini dan nggak usah lagi menunjukkan kebodohannya dengan membuat tayangan yang lucu-lucuan kayak gitu hingga merasa tetap hebat merasa tetap benar introveksi apa yang ditayangin itu buat gua dan rekan-rekan gua yang memantau selama ini itu hanya mainan bocah jadi hentikan tayangannya supaya reda kekisruhan yang ada di Indonesia ini dan kembalilah berdamai dengan diri semesta dan lingkungan lu pada nggak usah lagi berebut tentang mana yang benar dan mana yang salah karena hakikat kebenaran itu cuma mutlak milik Allah semata kata bang awai dalam video miliknya ini gua ingetin ya lu pasti merasakan benturan sebaliknya kalau kamu enggak belum tambah kisru sama Indonesia sok paling adams lo paham udah dan bilang mau ketawa-tawa ke sius pikir gua gak bisa marah saya lihat gua marah lo udah gitu lah diam ayo kita jaga persatuan dan kesatuan republik Indonesia tanah air tercinta ini setop sok sakti jaga kedamaian NKRI harga mati mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau beliau sampaikan demikian ulasan kami semoga ada manfaatnya mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh harta yang kita cari pagi petang siang dan malam itu belum tentu kita nikmati maka salah satu investasi akhir sampai ke alam berzak kita adalah pembangunan pondok pesantren diantaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang rekaning wakafnya BRI 1174-01-00554-560 atas nama pondok pesantren Gunung Pandak jangan lupa kontak konfirmasinya 0822-2847-0705 berkeriskinya anaknya anak soleh solehah menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun toy batun warabun wafur pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir